Saya ingin menyampaikan beberapa hal, pertama terima kasih kepada masyarakat, terima kasih kepada KPU yang telah menyelenggarakan debat dengan kualitas yang baik, juga terima kasih teman-teman media. Tadi boleh saya komentar sedikit, saya agak-agak sedikit kecewa dengan kualitas terutama narasi yang disampaikan oleh paslon-paslon yang lain. Menurut saya, mereka pertama datanya banyak yang salah, peliru. Kedua, masalah pertahanan ini mau dipakai sebagai bahan mencari poin politik. Yang menurut saya, untuk sebuah negara, untuk negarawan tidak boleh. Pertahanan adalah sakral dan tadi kalau tidak salah ada paslon yang mengatakan untuk pertahanan tidak ada rahasia. Saya kira ini sangat lucu, ini sangat tidak pantas bagi seorang pemimpin. Justru masalah pertahanan, keamanan itu sarap dengan hal-hal rahasia. Dan yang aneh adalah, baik paslon satu, partai-partai pengusungnya kan PKB, Nasdem, dan PKS. Kemudian pengusung untuk paslon tiga adalah PDIP. Dan P3 mereka semuanya ada dalam komisi satu DPR. Jadi semua masalah anggaran pertahanan dibahas di komisi satu DPR, diawasi, dipereksa, bolak-balik, dan disetujui. Jadi mereka setujui. Jadi aneh, jadi saya kira ini, apa ya, ini adalah teknik-teknik politik ingin mencari angka. Itu saya sampaikan. Yang pertama, kalau kita tujuannya mengabdi, kita harus memberi data yang benar. Jangan menyesatkan rakyat. Dan jangan provokasi dan jangan menghasut. Kedua, kita harus negarawan. Keselamatan bangsa di atas semua. Kita butuh kerukunan keselamatan. Jangan karena ambisi ingin jadi presiden, ingin jadi presiden, seenaknya bicara. Ini saya kira tidak pantas. Saya, ya terusan aja saya agak kecewa. Tapi sudahlah, tidak apa-apa. Saya percaya dengan rakyat. Kami di depan rakyat. Rakyat yang punya akal, rakyat yang punya hati, rakyat yang akan menilai. Saya kira demikian. Mengenai Palestina, kita tegas, kita mendukung. Presiden sudah memberi petunjuk kepada saya. Setiap saat PBB minta, kita siap mengirim pasukan perdamaian. Kita siap mengirim kapal rumah sakit. Dan kita terus sampai sekarang pun melakukan kontak sama Mesir. Kontak sama negara-negara yang berkepentingan di daerah situ. Saya kira prestasi Kementerian Pertahanan sangat jelas. Di bawah kepimpinan saya, industri pertahanan kita dalam negeri mendapat kontrak paling besar selama sejarah Republik Indonesia. Mendekati 11 miliar dolar. Kemudian, industri pertahanan juga mulai mendapat labah. Yang juga cukup terbesar di Republik ini. Kita punya terobosan-terobosan banyak. Kita membangun lebih dari, kita bangun 24 rumah sakit. 25 rumah sakit di seluruh Indonesia dalam kurun waktu masa kepimpinan saya. Kemudian, kita membangun 4 fakultas di bidang sains, teknologi, engineering, matematika, fisika, kimia, biologi. Kita terobos, punya terobosan-terobosan di bidang air. Juga di bidang perbenihan, kemudian juga nanti di bidang inovasi pemukiman murah untuk rakyat kita. Jadi, banyak sekali prestasi kita dan masalah barang-barang bekas itu saya kira juga menyesatkan. Alat-alat perang itu usianya rata-rata 30 tahun. Yang penting adalah usia pakai, flying hours, sailing hours. Dan tentunya kita ingin yang terbaik, kita ingin termodern. Tapi kenyataannya kadang-kadang kita perlu untuk memiliki alat-alat menutupi kekurangan sekarang. Saya kira intinya itu yang ingin saya sampaikan, ya. Saya kira sudah jelas penjelasan saya. Mungkin Mas Gibran mau tambah? Tidak ada? Baik, saya kira... Saya kira tidak perlu tanya-jawab, ya. Sudah jelas, ya. Nanti pada saat kesempatan lain, kita bisa lebih enak, lebih luasah. Oh, dia tidak datang ke saya. Saya lebih tua dari dia. Saya lebih senior dari dia. Oke, terima kasih.